Besti-besti, Ences dan Bara lagi di daerah Tansel nih. Mereka mau nyobain nasi liwet super barbar. Kira-kira seendul apa ya? Wah! Wuih, 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 aromanya tuh besti-besti enak banget. Kamu udah pernah nyobain nasi liwet enak belum? Wah, udah. Tapi ini gak tau saya enak apa sih. Ini nasi liwetnya lebih enak lagi, guys. Lihat tuh petenya. Warna nasinya aja sampe berubah loh dia. Dia awet kan dibumbuin gitu kayaknya besti. Ini aroma daun salamnya, aroma serenya. Dan dia ada taburan seri. Ya ampun. Ini langsung dimasak di kastrol. Kayak di kampung-kampung zaman dulu loh. Mari guys. Sumpah ini dari nasi liwetnya juga. Dari nasi liwetnya aja aromanya enak banget. Parah. Dia tipis itu nasi liwetnya tuh dia membaur ya. Ya, lihat dari teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nasi liwetnya pulen dan gurih banget. Ini sih auto bikin nagi deh. Ada tri-tiri medannya dikit tuh enak banget. Ini nasi liwet aja udah enak banget loh ini. Apalagi kita udah campur. Kalau ngomongin nasi liwet emang gak ada abisnya besti. Salah satunya yang ada di nasi liwet abah ini. Karena nasi liwetnya sopasti beda dari yang lain. Isiannya itu loh ada petai goreng yang kalau udah digoreng semeriwing abis. Auto lapar deh besti. Abis digoreng langsung aja disebor petai dan terinya ke nasi yang ada di dalam kastrol ini. Aduh-duh-duh. Lambung auto bergejolak gak sih liatnya? Makin lengkap kalau ditemenin sama jengkol goreng. Dan juga ayam goreng yang bertabur seru deng. Wah, nikmatnya pasti bikin geleng-geleng besti. Gak ketinggalan telur krispinya besti. Aduh besti. Don't forget ya sayur asem untuk pelengkapnya besti. Wuih-wuih Gusti. Ini endul sayang. Ini nasi liwetnya ancaman guys. Nyuternya garing. Salam serenya berasa. Dan ini tuh dibumbuin sama mereka. Gurihnya tuh double-double dia. Karena masih ada campuran cumi-cumi tuh. Baby cumi tuh. Kecil-kecil kayak gini sama ada terinya. Jadi bikin gurihnya tuh rasanya jadi double. Yes. Nah guys, ini paling enak makan asli liwet begini. Dipakein jengkol. Ini sambal apa aja nih? Kayaknya ini dia sambal bawang. Ini sambal terasi. Tuh guys, lihat jengkolnya. Ya Allah. Digoreng cuma diperulupin pake bawang. Apa? Pake garam doang. Dia pasti enak nih Barak. Cobain petai. Ulah lah. Kalau makan nasi liwet harus begini. Lo segeragat. Ini. Cobain ayamnya dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita unboxing. Ini dia ayam punya bumbunya juga enak banget ya. Dipakein serundeng kayak begini. Ayam itu ayam kampung bukan sih? Dan sambal bawangnya ancaman. Ini ayam kampung bukan? Ini ayam kampung. Pejantan kayaknya ini guys. Dan bubunya serundengnya enak banget ya. Dari kelapa-kelapanya itu juara. Ini sekarang kita uok-uok nih. Laging ayam yang empuk ini. Kasih sambal. Kasih serundeng. Tambahin jengkol. Kita acak-acak Besti ini ya. Mari. Bismillahirrohim. Besti, porsiannya gokil sih. Cocok pingit buat duet bareng sama jengkolnya nih Besti. Makan auto pasti nambah. Si ayam berduet manja sama jengkol dan pete. Alamah oi. Ini mah kenikmatan duniawi. Nah ini ada sayur asam juga ya Besti-Besti. Tuh isiannya terpenuh banget. Tuh. Sayur asamnya Masya Allah. Yang panjang. Dikasih apa tuh? Ini melinjo ya? Melinjo. Melinjo. Ini tuh enak banget. Melinjo tuh kalau udah dicampur sama sayur asam. Aduh Besti. Itu rasa asamnya dapat banget. Ini aku suka banget sayur asam-sayur asam begini nih. Dia tuh pake terasi ya. Jadi ada aroma-aroma ebi-nya gitu. Terus dia penuh banget. Ada jagung, ada kacang tanah, ada kacang panjang, ada melinjo. Tuh liat. Keruh gini kuahnya guys. Enak banget. Segar banget banget segar. Susul sayur asam, ampun deh. Isiannya full no tipu-tipu. Oh dia, telurnya tuh tebel banget guys. Telur crispy. Makanya gini sayang. Tuh ya. Nasi liwatnya. Pakein telur. Nanti susu pake jengko pake sambal. Disini. Jangan kemakan. Yang kemakan dan seliwat harus begini. Harus dirambes. Disini merhirb. Kalau nggak percaya kalian langsung kesini. Buktikan langsung. Saya enak itu jujur. Telur crispy disatu padukan dengan tambah sambal, jengkol pete. Ini mah definisi paket komplit. Tadi kan kita pertama makan nasi liwatnya aja udah enak banget. Nasi liwat plus sambal, bawang, sama telur. Aduh, itu udah endol banget. Apalagi nanti buat buka puasa ya. Makan sama keluarga disini pasti happy banget kalian. Besti, auto lapar nggak sih? Lihat barah sama ences makan super lahap dan kalap gini. Kalau pengen makan nasi liwat yang bikin gagal move on. Cus, mampir ke nasi liwat apa Besti? Dijamin nggak bakalan kecewa deh. Sekarang kita rating ya dari 1 sampai 10 untuk nasi liwat abah yang ada di BSD Serpong. Kita rating berapa Besti ya kira-kira. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah. Tandanya bikin lapar, up, blue, and blue.